Kecelakaan terjadi di depan lapangan Merdeka Mamuju, Sulawesi Barat. Sebuah mobil JAS terguling akibat ditabrak oleh mobil jenis Fortuner. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik mobil Fortuner langsung melarikan diri setelah peristiwa tersebut. Sebuah mobil Honda JAS warna putih mengalami kecelakaan di Jalan Ahmadiani, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat minggu malam kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21 malam. Akibatnya mobil bernomor polisi DD-864-IV tersebut terbalik setelah ditabrak oleh mobil Fortuner. Pemilik Honda JAS Sudirman mengaku mobil miliknya datang dari arah Lampu Merah Jalan Sultan Hasanuddin. Kemudian tiba-tiba datang mobil Toyota jenis Fortuner melaju kencang dari arah depan menabrak mobilnya. Korban pun tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga terbalik. Pasca menabrak mobil Fortuner yang tidak diketahui ciri-cirinya, langsung melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik mobil hanya mengalami luka ringan. Namun diperkirakan kerugian material ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Anggota Dirlantas Polda Sulbar, Bripka Rohman, mengatakan kejadian tabrakan ini dari dua arah yang berlawanan. Saat ini polisi tengah mencari pemilik mobil Fortuner dengan menanyakan sejumlah saksi. Untuk kendaraan yang terguling jadi bertabrakan dengan kendaraan berdapat jenis Fortuner sudah diinformasi dari masyarakat. Jadi untuk kejadian di depan taman lantas dari kedua arah. Sementara mobil Honda Jazz langsung dievakuasi, petugas pun telah membuat pola isline di lokasi kejadian lau lintas. Dari Mamuju, Busmar Rasid, AY News, melaporkan.